Modal 8 melembar roti tawar kita udah bisa bikin cemilan yang enak, murah, dan pastinya bikin nagi. Bisa dijadikan isian snack box atau buat ide jualan kalian ya guys. Bikinnya mudah banget, isiannya juga bikin nagi. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita akan buat untuk isiannya. Nah untuk bahan utamanya ini aku menggunakan 1 bungkus Proteina Plus. Proteina Plus ini tinggi protein dan non-kolesterol ya guys. Proteina Plus ini mudah diolah jadi dapat divariasikan menjadi berbagai topping masakan. Favorit keluarga. Lanjut Proteina Plusnya kita rendam dengan secukupnya air. Rendam selama 15 menit lalu bilas dan peras hingga bersih. Berikutnya Proteinanya mau aku suir atau bisa digunting ya kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Lanjut kita panaskan margarin. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai keriting yang udah dijinjang kasar. Kita tumis bungunya hingga harum. Kalau udah harum lanjut kita tambahkan seasoningnya. Ini untuk seasoningnya sudah aku tulis di atas ya. Tambahkan juga air secukupnya. Berikutnya kita masukkan Proteina Plus. Aduk dan masak hingga benar-benar matang. Setelah hampir matang bisa tambahkan larutan tepung maizena. Lalu tambahkan irisan daun bawang. Jika udah matang lanjut kita angkat. Selanjutnya kita siapkan 8 lembar roti tawar. Kemudian roti tawarnya ini kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar kayak gini ya guys. Lanjut kita celupkan 2 potong roti tawar ke dalam bahan perekat. Berikutnya kita baluri roti tawarnya dengan tepung roti kayak gini. Selanjutnya kita goreng roti tawar dalam minyak panas. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah kalau udah kecoklatan dan mengembung lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Setelah dingin potong menjadi 2 bagian. Nah hasilnya kurang lebih kayak gini ya bun. Lanjut kita beri isian sampai penuh. Nah hasilnya kayak gini ya guys. Menarik banget kan. Ini enak gurih anak-anak pada suka. Jangan lupa cobain di rumah ya.